halo teman-teman assalamualaikum selamat pagi dan selamat beraktifitas ya masyaallah luar biasa inilah kebunku yang di atas rumah ya teman-teman rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah masyaallah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga seperti ini bismillah kamu semoga bisa menghasilkan pupuk yang sempurna ya dan semoga tanamanku jadi subur bisa aku panen setiap hari bisa aku nikmati masyaallah luar biasa ya masyaallah luar biasa ya teman-teman inilah kebun kecilku yang di atas rumah rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah masyaallah bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat ya walaupun gak seberapa alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga alhamdulillah masyaallah perkembangan dari paprikaku teman-teman masyaallah subur ya ada yang gak terlalu subur ini batangnya kok hitam ini kenapa kamu semoga kamu membaik ya bismillah sehat-sehat kamu ini jadi gak bisa makutu ternyata mungkin ketularan ini teman-teman dan ini yang ambruk aduh aduh kenapa kamu seperti ini ya dibiarin aja lah dan sebelahnya ini lihat perkembangannya apakah yang ada disini ini masih kosong ya teman-teman alhamdulillah ini ada semangka yang tumbuh sendiri ya aku sering makan semangka dan bijinya itu dimana-mana teman-teman bismillah nanti semoga bisa tumbuh ya ini ada melon juga teman-teman nanti gak tahu bisa tumbuh apa enggak bismillah aja lah jadi aku gak usah ngasih benih ya ini udah ada calon benih yang tumbuh disini kalau ini kalau gak salah itu paprika teman-teman dia tumbuh menjuntai harusnya dipotong ya tapi di atas itu udah ada calon buahnya nanti tunggu gimana perkembangannya kita tunggu ya aku belum bersih-bersih ya teman-teman karena aku mau pergi jadi aku gak bersih-bersih dulu ini masih berantakan ya ini tanaman yang udah kering-kering belum tak bersihkan teman-teman dan gulmanya juga masih banyak ya lanjut besok ya ini lumayan panas ini sekitar jam setengah sembilan ya aku mau turun nanti mau jemput anak lanang sekolah dan persiapan mau jemput anak wedok yang ada di pondok semangat berkebun ya oh masya Allah lihat murbeiku gembel sekali ya Allah ya Rabbi terima kasih masya Allah ini kalau di luar negeri ini mungkin sama kayak blackberry ya teman-teman kalau disini kan blackberry sangat sulit ya tumbuhnya itu lama teman-teman aku juga punya tanamannya ya nempel di tembok ini blackberry teman-teman tapi yang ada durinya gak blackberry impor ya kalau blackberry impor itu susah nyari bibitnya disini itu udah lama sekali ya mungkin ada 2-3 tahunan teman-teman tapi belum berbuah ya dulu sempat mau mati dan alhamdulillah dia tumbuh lagi dan aku juga punya raspberry teman-teman di bawah dia setak tanamannya setak disitu aja ya dia gak mau berbuah teman-teman tapi dia masih hidup insya Allah nanti kedepannya bisa menghasilkan ya masalahnya mungkin gak terlalu kena sinar matahari full jadi dia belum mau berbuah insya Allah nanti kalau garasi ini dipindah ke belakang dia mau berbuah ya teman-teman di bawah ini lumayan ada tanaman buahnya ya tuh itu mobilnya udah datang lagi ada jeruk ada jambu ada pisang ada buah tin ada apel pusta apel india itu ya ada ada strawberry lumayan ya teman-teman ada per juga yang disebelah sana yang dililiti sama tanaman koro ya ada belimbing juga karena disini itu kena sinar mataharinya cuma sebentar jadi kemungkinan besar dia belum mau berbuah ya insya Allah nanti ya kita tunggu aja yang penting sabar menunggu ya teman-teman berkebun organik ini harus sabar ya teman-teman intinya harus ikhlas sabar ya seperti itu ya udah dulu ya teman-teman semangat berkebun semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan ya semangat berkebun murukan tanah biar enggak banjir ya udah sampai soci peres nih terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!